Dengan dilakukannya penyerahan pasar desa dari pemerintah daerah kepada pemerintahan desa, maka secara otomatis pengelolaan serta kewenangan sepenuhnya adalah di pihak pemerintah desa setempat dalam memajukan pasar desa tersebut untuk dijadikan pendapatan asli desa. Ini menunjukkan keseriusan pemerintah Kabupaten Kampar untuk membangkitkan perekonomian masyarakat yang ada di pedesaan. Hal tersebut disampaikan Bupati Kampar Aziz Zainal saat melakukan penyerahan tiga pasar desa di antaranya Desa Sukamulia dan Desa Terantang kepada pemerintah desa yang dilaksanakan di Aula Kantor Bupati Kampar. Asisten 2 Sedakam Kampar, Nurbit, menyampaikan penyerahan pasar desa yang dilaksanakan ini merupakan program pemerintah yang telah dimulai sejak awal pemerintahan Bupati Kampar Aziz Zainal sesuai dengan amanat undang-undang serta peraturan daerah lainnya. Berdasarkan amanat dari peraturan dan perundang-undang di atas, maka tim penyerahan pasar desa Kabupaten Kampar melakukan percepatan penyerahan pasar desa di Kabupaten Kampar dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa, baik pengelolaan maupun aset pasar desa. Bupati Kampar Aziz Zainal dalam amanatnya meminta pengelolaan pasar desa tersebut semakin baik dan menjadi tambahan pendapatan asli desa. Kita memaksikan dan melaksanakan penyerahan secara sepolis pasar desa kepada kepala-kepala desa yang ada di Kabupaten Kampar untuk gelombang pertama hari. Insyaallah ada dua tiga gelombang lagi akan menyusul besok atau lulusan minggu depan. Insyaallah sudah selesai semua. Penyerahan pasar desa ditandai dengan penanda tanganan berita acara antara pihak pemerintah desa yang diwakili Kepala Desa dan Ketua BPD dengan Bupati Kampar dan Sekdakap Kampar Yusri. Selain itu, salah seorang perwakilan Kepala Desa juga membacakan surat pernyataan terkait pengelolaan pasar desa tersebut. Dari Kabupaten Kampar, Antobadai melaporkan.